Hai saya Iyad dari Specter ID Oke jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi tentang cara membuat text animation yang seperti ini Oke jadi by the way saya terinspirasi dari salah satu channel yaitu Filmion Visual FX Yang videonya tentang cara membuat trendy logo animation di After Effects Tapi saya akan membuat versi text animationnya di Alec Motion Oke jadi bagaimana caranya Oke tanpa perlama-lama mari kita mulai tutorialnya Oke jadi pertama kita akan membuat create project terlebih dahulu Resolusi 720p, frame rate 30fps, asio 16.9, create project Oke kemudian kita akan memasukkan color palette-nya, kalian bisa download ini ada di deskripsi Dan ini Oke kemudian kita akan warnai background-nya kita pilih yang ini kemudian klik titik icon 3.3 yang disini dan pilih stretch to screen agar memenuhi layer seperti ini Oke tapi karena masih ada tepi-tepi ini belum tertutup jadi kita akan perbesar sedikit seperti ini Kemudian kita akan ganti warnanya sebelum itu kita drag dulu ke bawah ini Ini background-nya kita drag ke bawah agar kita bisa ngambil sampel warnanya Oke kemudian kita ambil sampel warna dari ini Misalkan warna ini Pastikan ini juga ikut Ganti warnanya Sama seperti ini Oke kalau sudah kita akan menambahkan text Ini kalian bisa tulis apa aja Disini saya pilih Susalkan Men Jam Seperti ini Kita tertengahin Disini saya pake unisan heavy caps Kita bisa pake font apa aja Ini ada di deskripsi kalau kalian ingin mendownload unisense ini font kita berbesar sedikit pada ukuran teksnya mungkin 36 cukup oke kemudian selebarin pada ini ya oke kalau sudah klik centang kemudian kita akan animasikan pada stroke nya jadi kita matikan terlebih dahulu pada file nya kita aktifkan pada stroke kita ganti warnanya menjadi kita ambil sampel warna aja menjadi warna putih aja lah oke putih kemudian kita ke effect add effect kita ke drawing dan pilih drawing progress kemudian kita maju 1.15 kemudian end nya ini jangan lupa pencet end tekan yang ini oke kita beri keyframe disini kemudian ke yang awal end nya ini kita geser sampai text nya ini menghilang yang seperti ini kalau sudah kita lihat dulu seperti apa animasinya oke seperti itu kemudian kita akan menambah curve agar gerakan yang lebih dinamis teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya atur curve nya kita tarik ini sampai kita sisakan sisakan tiga garis seperti ini sini ada garis oke kemudian kita tarik lagi kita sisakan ini garis-garis putus ini disisakan tiga oke seperti ini punya kita copy buat jaga-jaga nanti kalau mau dipakai oke oke kita balik lagi coba kita preview animasinya seperti apa oke seperti itu kemudian kita duplikat text nya yang di atas kita mundurin 5 frame seperti ini kemudian kita ubah warna pada stroke layer bagian bawah kita bisa bebas pilih warna apa disini saya pakai palet ini aja warnanya supaya lebih bagus kombinasinya oke saya pilih warna ini pastikan ini warna ini juga berubah oke coba kita preview dulu oke saya akan tambahkan tambahkan lagi kita duplikat lagi layer nya atau text nya kita mundurin 5 frame lagi jadi dia berada di frame ke-10 yang kedua ini saya akan ubah warna stroke nya menjadi warna mungkin warna merah gelap ini pastikan ini juga berubah oke kalau sudah berubah ini ya kita preview lagi oke seperti itu kemudian kita akan animasikan pada file nya dengan cara teman-teman bisa klik ini kemudian duplikat karena kita mau animasikan pada file nya kita kemudian kita aktifkan pada file nya kita pilih warna putih aja seperti ini kemudian kita mundurin sampai ke sini eh ke sini eh ke sini 1.15 oke kemudian kita akan animasikan yaitu pakai efek efek namanya wipe yang berada di di ini made mesh and key kita bisa pencet kemudian cari paling bagian bawah bagian paling bawah ini wipe nah disini file nya tiba-tiba hilang jadi bagaimana cara kembalikan file nya divider nya ini teman-teman bisa gisir ke kanan sedikit sedikit aja 0,1 oke kemudian kita lihat dulu kita atur start nya kita gisir-gisir aja dulu gisir sampai udah kayak gini ada terpotong gitu kemudian kita ubah pada angle nya menjadi 135 seperti ini kalau sudah kita akan animasikan start nya jadi disini kita drag in nya dulu ke kanan sampai hilang seperti ini kemudian tar keyframe disini kemudian tar keyframe disini maju 1 detik jadi 2.15 seperti ini kemudian n nya ini kita eh bukan salah start nya ini kita turunin sampai kelihatan seperti ini sampai text nya kelihatan kita atur-atur coba bisa habis segini kemudian kita akan atur pada kursenya kita kesin dulu kemudian kita paste saja kursenya yang tadi kita sudah copy coba kita lihat kayak mana misalnya oke mungkin background nya saya panjangin lagi seperti ini pada color palette ini saya hapus dulu eh maksudnya saya matikan dulu oke kita preview kita panjangin pada daya rank ketiga ini oke seperti ini kalau sudah kita akan duplikat lagi file nya kita duplikat kemudian kita akan mundurin 5 frame seperti ini kalau sudah kita akan ubah warnanya menjadi kita aktifkan paletnya dulu kita ubah warnanya menjadi warna ini ini pastikan ini juga berubah coba kita lihat ini ya oke kalau sudah coba kita preview dulu dari awal oke kalau sudah teman tinggal samakan aja panjangnya ini kita cut kita pilih tiga nya terus cut oke kemudian kita group semua text nya kita group seperti ini kemudian kalian bisa klik yang ini untuk group oke kita lihat oke sebenarnya ini sudah jadi jika kalian ingin tambahkan efek-efek lagi kalian bisa tambahkan yang itu efek agar lebih bagus lagi ya efek long shadow di color and light kita cari kita cari long shadow yang ini nih long shadow kemudian pada popacity nya saya ubah saya naikkan aja jadi sekitar 20% oke kemudian pada fit ini saya naikkan aja sampai 100% agar pada bagian akhirnya ini kayak ada efek-efek puder gitu oke coba kita lihat bagaimana oke 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 kemudian kita akan melambahkan efek kayak abis begini abis selesai strokenya animation strokenya gitu itulah udah secara sedikit jadi bagaimana caranya kita ke detik yang animation strokenya sudah selesai kita lihat animated strokenya berakhir di frame berapa mungkin 1 125 oke kemudian kita atur pada skillnya kita beri keyframe disini kita maju satu detik jadi dua luar muas kemudian kita bisa turunin kelas sedikit seperti ini mungkin oke kemudian kita paste curve yang tadi kita copy disini coba kita preview kita matikan dulu pada paletnya oke coba kita lihat mungkin review lagi mungkin ini kita bisa eren dikit ya bisa eren agar lebih berasa efeknya seperti itu kita cut backgroundnya disini dan hasil setelah render render nya akan menjadi seperti ini oke sampai segini saja tutorial pada video kali ini semoga bermanfaat jika teman-teman ingin merekes tutorial ataupun pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah atau bisa DM saya di Instagram oke saya Iyad dari Spectra ID sampai jumpa di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.